Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Salam Indonesia Ngarif Apakah kalian tahu bahwa Ada sesuatu yang sangat penting Untuk kesehatan domba kita Apa itu Yaitu Vaksin Seringkali kita meremehkan vaksin Padahal ini sangat penting Untuk kesehatan domba kita Dan keberhasilan kita dalam Beternak Teman-teman Kita harus memahami Bahwa vaksin bukan hanya Untuk kita, untuk manusia Tetapi juga sangat penting Bagi kesehatan domba Pada video ini kita Akan membahas jenis-jenis vaksin Yang sangat berperan untuk Menjaga penyakit Dan memberi kekebalan terhadap Ternak domba kita Tonton terus videonya sampai selesai Vaksinasi adalah Langkah tambahan yang penting Untuk melindungi penyakit-penyakit Yang dapat mengancam hidup domba-domba kita Dengan vaksin yang tepat Domba menjadi lebih sehat Produktif dan bahkan bisa hidup Lebih lama Hal ini memberikan manfaat ganda bagi peternak Mereka dapat menghasilkan lebih banyak produk Seperti daging dan susu Dan juga mengurangi biaya perawatan hewan yang sakit Sekarang kita akan jelaskan Macam-macam vaksin dan kegunaannya Pertama adalah vaksin antraks Vaksin antraks digunakan untuk Melindungi domba dari penyakit antrak Yang disebabkan oleh bakteri antrak Penyakit ini dapat menyebabkan kematian mendadak Pada domba kita Yang kedua adalah Vaksin Bracillosis Vaksin Bracillosis ini digunakan untuk Melindungi domba dari infeksi Bracillosis Yang disebabkan oleh bakteri Bracillosis Bracillosis dapat menyebabkan keguguran pada domba betina Dan berdampak negatif pada reproduksi domba-domba kita Jika domba kita terinfeksi penyakit ini Kemungkinan bisa mandul Berikutnya adalah Vaksin Titanus Vaksin Titanus melindungi domba dari penyakit Titanus Yang disebabkan oleh bakteri Clostridium Tetani Penyakit ini dapat terjadi setelah ada luka yang terbuka Atau domba kita cedera Dan ini dimasuki oleh bakteri Titani tadi Nah akibatnya bisa fatal Domba akan mengalami kejang-kejang dan tidak tertolong Yang keempat adalah Vaksin Pasteurelosis Kegunaan vaksin ini adalah Untuk melindungi domba kita Dari infeksi bakteri Pasteurella Pasteurella ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan Terhadap domba-domba kita Yang keenam ada vaksin Rabies Vaksin Rabies digunakan untuk Melindungi domba dari penyakit Rabies Yang disebabkan oleh virus Rabies Meskipun ini jarang terjadi Penyakit ini juga berpotensi menular kepada manusia Dan sangat berbahaya Yang ketujuh adalah vaksin Clostridiosis Vaksin Clostridiosis melindungi domba dari infeksi bakteri Clostridium Yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit Vaksin yang berikutnya adalah Vaksin Clostridiosis Vaksin Clostridiosis ini digunakan untuk melindungi domba Dari penyakit Clostridiosis Yang disebabkan oleh bakteri Clostridia Penyakit ini dapat mempengaruhi sistem reproduksi domba Dan menyebabkan keguguran Yang kesembilan adalah vaksin Clostridium Yang kesembilan adalah vaksin Clostridium kemandulan. Berikutnya adalah vaksin leptospirosis. Vaksin leptospirosis melindungi domba dari infeksi bakteri leptospira yang dapat menyebabkan penyakit pada ginjal dan hati serta berdampak negatif pada kesehatan domba kita. Ada juga vaksin cacing perut. Vaksin ini membantu melindungi domba dari infeksi oleh cacing perut yang dapat merusak saluran pencernakan dan mempengaruhi pertumbuhan serta produksi mereka. Teman-teman para peternak, vaksin-vaksin ini memainkan perang penting dalam menjaga kesehatan domba dan meminimalkan resiko penyakit. Peternak yang bertanggung jawab biasanya mengikuti jadwal vaksinasi yang tepat untuk memastikan bahwa domba mereka tetap sehat dan produktif. Jadi sekarang kita tahu betapa pentingnya vaksin dalam menjaga kesehatan domba-domba kita. Vaksinasi adalah salah satu langkah yang sederhana namun sangat efektif dalam melindungi domba dari penyakit-penyakit berbahaya. Dengan menjaga kesehatan domba kita dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk produksi yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Jadi jangan anggap remeh peran ajaib vaksin dalam dunia pertenakan domba-domba kita. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.